Intro Seorang pekerja bangunan di Jalan Lembeh, Kota Makassar pada minggu sore. Ia mengalami kecelakaan kerja saat melakukan pembongkaran rumah tua yang hendak direnovasi. Bagian rumah rubus saat melakukan pembongkaran yang akhirnya menimpap kerja yang diketahui bernama Dimas berusia 33 tahun. Kepala tangan dan kaki korban mengalami luka yang cukup parah akibat tertimpa bangunan. Diduga bangunan dan tembok atap bangunan yang hendak direnovasi memang sudah rapuh. Ya, benar-benar saya asal Kupawas Polsi Wajo menerima laporan tadi sekitar jam 15.00 bahwa ada kejadian di Jalan Lembeh. Ada pekerja, pekerja bangunan yang tertimpa bangunan sehingga korban tersebut langsung dievakuasi ke rumah sepi Bayangkara. Korban tersebatas nama Dimas umur 33 tahun. Korban yang ditolong petugas dari kepolisian dari Sabara, Polda, Sulawesi Selatan dan juga Polsek Wajo langsung dilarikan ke rumah sakit Akademis Makassar untuk memberikan pertolongan lebih lanjut. Ilham Syam, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.